Kira-kira punya gagasan besar apa agar GPMB bergerak cepat? Sahabat Golagong TV, Safari Literasi Duta Baca Indonesia, Jawa, Bali, NTB, NTT sekarang di Probolinggo, kota ke-14. Bersama Hasto Hendarto, Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Provinsi Jawa Timur dan Heralda Safira, saya manggilnya Sasa. Gak bawa biola ya? Gak bawa biola, gak bawa biola nih. Ini siapa ini? Sasa, oh iya Duta Baca Provinsi Jawa Timur, boleh dibuka dong biar. Nah, nih Mas Hasto, sebagai Ketua GPMB kehadiran Sasa, itu kira-kira mau dimanfaatkan bagaimana sebagai Duta Baca Jawa Timur? Saya Safari Literasi di sini kan? Punya ide apa? Jadi gini, GPMB punya program untuk membangun minat baca, kebiasaan membaca di Jawa Timur. Lalu kemudian partner kita, partnernya adalah Duta Baca Jawa Timur, Mba Sasa ini. Nah, Mba Sasa juga harus punya program. Kemarin kita tahun lalu sudah koordinasi, dikolaborasi program Duta Baca dengan programnya Mba Sasa Duta Baca. Program yang paling hangat nanti, yang terbaru, itu ada inspirasi dari Golagong sendiri, Duta Baca Indonesia. Adanya Safari Literasi di Indonesia ini, itu membuat saya itu tergelitik untuk melakukan itu. Jadi yang selama ini sudah kita lakukan dengan Mba Sasa, kita ada Poxo, kita berhenti dulu. Kita tinggal action. Sepakat Mba Sasa. Sepakat sekali. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pandemi terutama. Sasa sendiri bagaimana? Menyambut baik ide JPMB. Sangat baik, karena memang antusiasme, terutama anak muda di Jawa Timur ini cukup banyak seperti itu. Sehingga memang karena di sini juga banyak, dan kita juga punya Duta Belajar begitu ya Pak ya. Duta Baca Pelajar yang memang kita pilih beberapa waktu lalu, di mana nanti mereka itu akan lebih concern pada budaya membaca di sekolah. Nah, itu yang kita akhirnya zaman sekarang ya 2022 itu pentahelik. Jadi kita memang harus berkolaborasi. Tidak bisa sendiri-sendiri, gitu. Jadi kenapa kok tidak berkolaborasi saja ketika impact akan bisa semakin besar dibanding kita harus sendiri-sendiri, tapi nanti ini lagi, gitu kan ya. Jadi saya sangat mendukung. Tentu dengan prokes ya. Betul. Pak Muhammad Syarif Bando sebagai Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengingatkan kita agar setiap yang kita lakukan itu ada produknya. Nah, bagaimana? Kalau misalnya dia senang ke menulis, maka menulis buku. Kalau dia senang berternak ikan, maka produk-produk industri-nya. Gimana dengan Safari Literasi Jawa Timur? Kira-kira bagaimana desainnya? Pertama, kita menyambut baik program nasional terkait dengan Indonesia Sosial. Ya, ya. Perpustakaan iliterasi untuk sejarah. Itu pertama. Lalu kemudian aksinya dari GPP, kita berupaya untuk menggaji perusahaan desa. Perpustakaan desa, di mana desa itu kita harus tahu potensinya apa, kulturnya seperti apa. Lalu kita memulai bagaimana kita melakukan kegiatan untuk ada komunitas di perpustakaan itu memproduksi barang. Yang impact-nya nanti bisa meningkatkan. Hari ini kita GPP bersama-sama Pustakaan, tentu sama Mbak Sasal, kita sudah ada sasaran di Lamongan. Lamongan, ya? Desa Mantup. Apa itu? Penghasil apa itu? Disana, disana dulu belum ada perusahaan sama sekali. Kita mau mencoba mulai nol. Oh, dari nol. Program kita pokoknya belah-belah-belah sampai tiga tahun ke depan sudah memproduksi barang. Berarti akan membuat perusahaan desa, ya? Betul, kita sudah membuat perpustakaan desa, ya? Betul, kita sudah membuat perpustakaan desa, untuk target kita itu tiga tahun ke depan sudah memproduksi barang. Oke, sekarang saksa, selalu kita baca. Kira-kira punya gagasan besar apa agar GPMB bergerak cepat? Dan terutama indeksasi masyarakat Jawa Timur meningkat, ya? Bagaimana? Kemarin kita sudah mencari bahasa mengenai salah satu program. Program bulan, ya? Ya, salah satu yang memang saya ingin begini, perpustakaan desa di Jawa Timur ini kan sangat banyak ya, ada berapa ribu? Tiga ribu sekian. Tiga ribu sekian. Perpustakaan desa itu? Ya, nah sedangkan beberapa waktu setiap saya menjadi narasumber gitu ya, itu selalu banyak yang nge-DM, maksudnya banyak yang itu masih ada yang dikurangkan buku, seperti itu. Berapa kan desa itu? Betul, perpustakaan desa ada, tapi buku, apalagi anak-anak minat baca itu kan harus dibulai sejak dini, begitu ya. Nah, akhirnya saya itu berpikiran bahwa sekarang saya sudah mulai mencanakan program untuk keliling sekolah, saya meminta, apalagi sekarang PTM sudah mulai berjalan ya, tatap muka sekolah itu, saya meminta bahwa setiap anak menyumbangkan saya dua buku atau tiga buku yang akan bisa disumbangkan kepada kami nanti, misalnya dengan GPMB, lalu saya akan salurkan itu ke perpustakaan desa. Jadi setiap anak, katakanlah dalam satu, apalagi kita kan punya duta baca pelajar begitu ya, katakanlah satu anak, dua atau tiga buku, satu sekolah, katakanlah yang 150 atau tiga buku, berapa? Itu belum dilakukan ya? Ya, ini mau dilakukan, makanya ini harus bersama-sama. Jadi, masyarakat Jawa Timur, terutama yang anak budak, satu orang, dua buku. Bagaimana Pak Himbawan terakhir Pak? Bukan Himbawan terakhir, Himbawan terakhir. Ini saya beritakan sama duta baca Indonesia, program menarik nanti. Jadi, saya tadi mengatakan awalnya, talk show, kemudian rapat dan sebagainya itu kan omong-omong yang tidak melakukan. Sekarang sudah tidak waktunya lagi. Konsep itu sudah harus diaksi ya? Sekarang aksi. Nah, program saya kedepan yang saya inginkan akan meniru safari literasi dari Golagong, dari Duta Baca Indonesia. Di Jawa Timur, insya Allah mungkin kami nanti sama Duta Baca akan melakukan itu. Mantap tuh, kalau misalnya ketua GPMB di seluruh provinsi ya, bekerja sama bermitra dengan Duta Baca di provinsi, safari literasi, nggak ada lagi tuh yang menghakimi kita minat bacanya rendah ya. Ayo lakukan, saatnya beraksi. Salam literasi pak. Salam literasi. Salam literasi. Golagong, Duta Baca Indonesia, Sasa, Duta Baca Jawa Timur, Hasto Hendarto, ketua GPMB di Jawa Timur. Melaporkan dari Bromo Park ya, Hotel Bromo Park, Probolingo. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. belah-belah Rina Sari calon. Sudah selesai, ini udah berapa peri ya? Gak sampai dari tahun 2003. Nanti kembali yaa. Ya ya tunda ya? Tunda? Tunda? Tunda apa mas? Oh, tunda apa? Tunda? Ok. Tunda? Tunda? Tunda berapa selama? Sampai 4 2? Eh. Terima kasih telah menonton!